Intro Serangan rudal hancurkan gudang senjata milisi Iran di Syria Serangan udara jet tempur yang diduga dilakukan Israel menghancurkan gudang senjata milisi Iran di Syria Observatorium Syria mengatakan redakan terdengar kelas pada hari Rabu Dikatakan serangan udara menargetkan gudang senjata dan situs milik milisi Iran di kota Al-Bukamau Timur der Ezzor, Syria Aktivis yang melaporkan ke Observatorium mengatakan ledakan keras terdengar sampai beberapa kilometer jauhnya seperti dilansir AFP Dilaporkan serangan oleh pesawat tidak dikenal menyebabkan hancurnya gudang senjata dan amunisi di kota itu terletak dekat perbatasan Irak-Surya Observatorium mengatakan masih belum jelas apakah pesawat yang melakukan serangan itu berafiliasi dengan Koalisi Internasional atau Israel Taliban klaim 55 pejuang ISIS di Afganistan menyerah Taliban mengklaim bahwa lebih dari 500 militan ISIS di Provinsi Nangarhar Timur Afganistan telah menyerah sebuah pernyataan resmi dari Markas Intelijen Taliban di Ibu Kota Provinsi Jalalabad mengatakan 55 pejuang yang terkait dengan kelompok teroris ISIS telah meletakkan senjata mereka Kepala Direkturat Keamanan Nasional di Nangarhar Basir memberikan pengampunan bersyarat melalui mediasi oleh tetua suku Pengampunan bersyarat diberikan kepada mantan pejuang ISIS yang telah melakukan kegiatan destruktif di wilayah Kot, Spingar, dan Ajin Jika ada di antara para pejuang yang melanggar perjanjian itu akan ada tindakan hukum yang tegas terhadap mereka Kata Basir dilansir Anadolu Agency Ahad 7 November Para militan ISIS yang menyerah telah menyesali tindakan mereka di masa lalu Mereka berjanji akan hidup damai di bawah Islamic Emirate Pekan lalu 65 militan ISIS di Nangarhar telah menyerah kepada Taliban Awal bulan ini Taliban mengklaim telah membongkar tempat persembunyian ISIS di Ibu Kota Kabul Beberapa hari kemudian kelompok ISIS mengklaim bom bunuh diri besar-besaran di Kandar Mereka juga mengklaim telah mengatur pembunuhan yang ditargetkan di Provinsi Nangarkar dan Parwan Termasuk bom bunuh diri besar lainnya di sebuah majid komunitas SIA di Provinsi Kunzus Utara yang menewaskan lebih dari 100 orang Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhunsada Telah memperkirakan bahwa mungkin ada identitas tidak dikenal atau penyusup untuk mengacaukan kepemimpinan Taliban di Afganistan Peringatan tersebut disampaikan secara luas di media sosial Taliban Kepemimpinan Taliban telah berulang kali memperingatkan bahwa ada penipu dan penjahat bergabung dengan kelompoknya Sebagai upaya untuk merusak citra mereka Pada bulan September Pejabat Menteri Pertahanan Mullah Muhammad Yaakob menyuarakan keprihatinan tersebut dalam sebuah pesan audio Ada beberapa orang jahat dan korup yang ingin bergabung dengan kami untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri Atau untuk mencemarkan nama baik kami dan membuat kami terlihat buruk Kata Yaakob dilansir Al-Jazira Yaakob yang merupakan putra pendiri Taliban Mullah Muhammad Khomar mengatakan Taliban akan menangani setiap penyusup Taliban mengumumkan amnesti nasional berjanji untuk mengizinkan Perusahaan media swasta tetap beroperasi secara bebas dan independen Namun ada beberapa laporan tentang beberapa pejuang Taliban Yang diduga melakukan pelecehan terhadap jurnalis Bahkan menyita properti secara paksa di beberapa provinsi Menyusul Laporan tersebut pada akhir September kantor Akunzada Mengeluarkan dekrit yang melarang anggota Taliban memasuki rumah dan kantor di Kabul Atau sekitarnya dengan dalem memeriksa kendaraan atau peralatan Menurut pernyataan kantor Akunzada Pemimpin Taliban tidak mengizinkan para anggotanya untuk mengambil kendaraan atau peralatan atas nama pemerintah Afganistan Namun ada laporan lanjutan tentang pejuang Taliban yang memaksa ratusan keluarga keluar dari rumah mereka di Provinsi Tengah Daikondi Dalam beberapa bulan terakhir Taliban telah memperluas perikrutannya karena mereka memenuhi janji untuk menjaga keamanan di Afganistan Tetapi Taliban menghadapi serangkaian serangan mematikan dari kelompok ISIS di Provinsi Khorasan atau dikenal sebagai ISIS-K Selasa 2 November terjadi serangan di rumah sakit militer Kabul yang menewaskan sedikitnya 19 orang Kelompok ISIS-K mengklaim serangan tersebut kantor berita resmi Bakhtar mengutip saksi mata melaporkan Sejumlah pejuang ISIS memasuki rumah sakit terlibat bentrok dengan pasukan keamanan seorang petugas kesehatan yang berhasil melarikan diri dari lokasi Mengatakan dia mendengar ledakan besar diikuti oleh tembakan beberapa menit kemudian Petugas kesehatan tersebut mengatakan sekitar 10 menit kemudian terjadi ledakan kedua yang lebih besar Vladimir Putin Islam identik terorisme hanyalah permainan Amerika Serikat siapa musuh barat selanjutnya Antara 2015 sampai 2017 sutradara besar Oliver Stone melakukan beberapa kali wawancara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Serangkaian wawancara itu lantas ditayangkan dalam seri dokumenter TV tahun 2017 berjudul The Putin Interview Dokumenter itu menjadi monumental karena digarap dengan sudut pandang sinematik khas Oliver Stone Terhadap salah satu pemimpin besar dunia yang disegani Dalam satu perbincangan, Oliver Stone bertanya di Rusia banyak kaum muslim bagaimana pemerintah mengawasi orang muslim di Rusia Menanggapi pertanyaan itu, Vladimir Putin menjawab mengapa orang muslim harus diawasi Raid Rusia banyak yang muslim Di Moskow saja ada 15% orang muslim tidak pernah ada masalah Kami tidak pernah menganggap orang muslim masalah Anggapan itu hanya politik Amerika Serikat dan sekutunya Terorisme misalnya, kapan Islam mulai diidentikan dengan terorisme? Setelah perang dingin berakhir, katanya retoris saat Oliver Stone terus memperhatikan Dengan gaya bicaranya yang tenang dan mendalam Vladimir Putin menyebut bahwa Amerika Serikat butuh musuh baru agar industrinya berputar Menurut dia, usai perang dingin dan bubarnya Uni Soviet tidak ada lagi musuh dunia barat yang disebut Blok Timur Saat elang dan beruang berdamai Vladimir Putin heran, NATO masih ada bahkan terus memperkuat diri sampai hari ini Untuk apa NATO dipertahankan bahkan diperluas? Bukankah Rusia tidak lagi menjadi musuh Amerika Serikat? Lalu siapa musuh NATO? Amerika Serikat selalu tidak konsisten dengan ucapannya Berbuat sesuka hati itulah bahayanya adik kuasa tunggal di dunia, katanya Terima kasih telah menonton!